Ada suatu daerah baru kita mau layanan, biasanya kan kita otor survei, survei kemudian kita minta sama masyarakat, katanya petani ya, petani itu sering marah ketika kita ngatakan, Pak kita mau mau layanan dari komunikasi di daerah ini. Parahnya itu begini, selama-selama, kalau Bapak bangun 2 tahun yang lalu, saya mungkin sekarang sudah kaya, saya banyak lagi, karena yang selama yang itu jadi, saya panen, ketika ini saya bawa ke kota, ini harganya amruk, ya saya salah timing untuk melakukan panen, kira-kira gitu. Jadi kalau layanan telekomunikasi ini ada, saya bisa langsung cek harga gitu ya, melakukan deal sama pedagangnya sehingga saya tidak kena kondisi yang demikian. Jadi memang sarana telekomunikasi ini sudah sangat diharapkan, apalagi sekarang ini tarif telekomunikasi gitu itu yang paling murah gitu ya, paling murah di dunia. Jadi memang, ini situasi yang di tengah kompetisi yang sangat ketat, di situ juga kita harus survive. Jadi memang, saya bisa langsung harapkan sekali kerja sama kita dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya ada informasi ya, jantuan gitu Pak, kalau misalnya kami berdua informasikan gitu Pak, mungkin bisa kita skalasi lebih cepat gitu ya. Saya bisa dihubungi di nomor handphone 018 33 700, kalau ada penasaran terapun ada informasi. Terima kasih Bang Parlim, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya. Terima kasih. Terima kasih.